PENYEBAP KEBAKARAN PENYEBAP KEBAKARAN Kemudian bensin tersebut diisi ke dalam botol air mineral, sekitar pukul 4.15 dini hari, pelaku tiba di toko lalu memarkir motornya di belakang toko. Setelah itu pelaku menuju ke tempat penyimpanan uang dan membuka kunci berangkas menggunakan kode yang diketahuinya. Ia mengambil sejumlah uang dalam berangkas lalu dimasukkan ke dalam kantongan plastik. Setelah uang itu diamankan, pelaku pun masuk ke dalam gudang yang berisi barang toko dengan membawa botol berisikan bensin. Setelah pelaku menyalakan api, ia ke ruang CCTV dan mengambil receiver CCTV dengan cara menarik paksa keluar dari toko. Ia pun kabur dan membawa uang hasil curian yang berada dalam kantong plastik menuju rumah kosnya di Jalan Arung Sanrego. Terima kasih telah menonton!